Eng-Ing-Eng, Sword Cleaving The Nine Heaven Season 14, dapat mengubah nasib. Cu Tian Sheng mengakhiri kultivasinya dan dengan cepat keluar dari ruang rahasia. Sesaat kemudian, dia memasuki Istana Pengangkatan Langit dan membiarkan para penjaga membunyikan bel pertemuan. Tidak lama kemudian, banyak tetua berjubah ungu bergegas ke Istana Pengangkatan Langit. Ada total 12 tetua di Sky Rising Sek, kecuali 3 tetua yang memiliki urusan untuk dihadiri, 9 tetua lainnya semuanya hadir. Setelah semua orang memasuki aula utama, mereka melihat Cu Tian Sheng dengan ekspresi bermartabat dan sentuhan kekhawatiran di antara alisnya. Beberapa tetua menyadari ada yang tidak beres dan buru-buru bertanya. Biasanya, Istana Pengangkatan Langit tidak akan membunyikan bel pertemuan darurat jika tidak ada acara besar. Sekte Guru, mengapa Anda memanggil semua orang ke sini dengan tergesa-gesa? Apakah sesuatu yang besar terjadi? Mungkinkah iblis yang tak tertandingi di bawah puncak cakrawala merah hendak menerobos segel? Itu sangat mungkin. Satu-satunya hal yang dapat mengancam sekte kita sekarang adalah iblis yang tak tertandingi itu. Wajah 9 tetua menjadi bermartabat, penuh kecemasan dan kekhawatiran. Cu Tian Sheng mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar semua orang diam. Kemudian dia berkata dengan suara rendah, Tetua, Raja ini telah memanggil semua orang ke sini karena memang ada peristiwa besar yang harus diselesaikan. Masalah ini memang terkait dengan iblis yang tak tertandingi itu. Baru saja, ada perubahan pada bagan bintang. Raja ini mengamati bagan bintang dan mengetahui bahwa aura ras iblis telah muncul di sekte tersebut. Seseorang dari ras iblis telah menyelinap ke sekte kita. Raja ini curiga bahwa setan-setan itu datang untuk menyelamatkan iblis yang tak tertandingi. Mendengar kata-kata ini, suasana hati para tetua sedikit rileks dan mereka diam-diam menghela nafas lega. Jadi bukan iblis yang tak tertandingi yang keluar. Orang tua ini tidak khawatir sama sekali. Untungnya, selama iblis yang tak tertandingi itu belum menembus segelnya, kita masih punya waktu. Iblis yang tak tertandingi itu telah disegel selama ribuan tahun, tetapi iblis tidak pernah mau menyerah. Setiap beberapa dekade, mereka akan menyelinap ke sekte kita dalam upaya sia-sia untuk menghancurkan segel dan menyelamatkan iblis. Ya, kami juga bertarung dengan iblis secara terbuka dan diam-diam. Setiap saat, kami dapat mengalahkan mereka kembali. Tidak perlu khawatir sama sekali. Cu Tian Sheng menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, Ya, para pengikut dan keturunan iblis yang tak tertandingi itu telah bersembunyi di kedalaman bumi, tidak berani menunjukkan wajah mereka. Selama hampir seribu tahun, mereka telah mencoba untuk menghancurkan segel dan membiarkan iblis yang tak tertandingi melihat cahaya siang lagi. Untungnya, bagan bintang dapat mendeteksi aura iblis, jadi mereka selalu kembali tanpa hasil. Tapi kali ini berbeda, segelnya telah dilonggarkan dan iblis itu telah terbangun. Situasinya sangat kritis, setiap orang tidak boleh lengah. Dia melirik ke sembilan tetua dan memerintahkan dengan suara yang dalam, Raja ini memerintahkan kalian semua untuk memimpin tim penjaga dan segera mulai mencari sekte itu. Semua orang harus menemukan iblis yang menyusup ke sekte kita dan membunuh mereka di tempat. Bahkan jika kita tidak bisa membunuh mereka, kita harus mengalahkan mereka dan mengusir mereka dari sekte kita. Kesembilan sesepuh semua menangkupkan tangan dan membungkuk, mengatakan bahwa mereka telah menerima perintah. Segera setelah itu, semua orang pergi dan meninggalkan istana pengangkatan langit untuk menjalankan misi mereka dan mencari ras iblis. Cu Tian Sheng duduk sendirian di singgah sana master sekte. Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, situasinya kritis kali ini. Segelnya sudah rusak. Jika iblis menghancurkannya, iblis yang tak tertandingi itu pasti akan merusak segelnya. Awalnya, saya memberi Ji Ling dua pil roh darah. Saya ingin dia menggunakan kekuatan obat untuk memperbaiki garis keturunan Xuan Jian dan meningkatkan tingkat keberhasilan mengaktifkan kembali formasi iblis perangkap sembilan naga. Tapi sekarang sepertinya masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Aku harus mengaktifkan formasi iblis penjebak sembilan naga sesegera mungkin untuk menghindari masalah lagi. Setelah mengambil keputusan, dia memerintahkan Yun Yao untuk membawa Ji Ling ke istana pengangkatan langit. Setelah memberi perintah, dia terbang keluar dari Sky Rising Palace dan secara pribadi bergegas ke Great Peace Palace. Mengaktifkan kembali formasi iblis penjebak sembilan naga bukanlah masalah kecil. Dia harus meminta petunjuk dari seseorang. Hanya dengan bantuan orang ini dia bisa mengaktifkan formasi. Seluruh tubuh Cu Tian Sheng menyala dengan api merah. Sepasang sayap merah menyala mengembun di punggungnya saat dia terbang di langit seperti burung besar. Suara mendesing. Dengan kilatan api, dia mendarat di luar Great Peace Palace. Seorang bisu parubaya dengan wajah penuh bekas luka pedang keluar dari rumah batu di pintu masuk. Dia menatap Cu Tian Sheng dengan tenang dan membungkuk. Cu Tian Sheng juga membungkuk dan membalas salam. Dia berkata dengan tenang, Budak Pedang, tolong laporkan ke Marsial Paman bahwa murid ini memiliki masalah penting untuk didiskusikan. Bisu parubaya yang disebut Budak Pedang itu mengangguk. Dia berbalik dan berlari ke istana perdamaian besar. Sosoknya melintas dan menghilang. Cu Tian Sheng menunggu di luar pintu selama seratus napas. Budak Pedang berlari kembali seperti bayangan hitam. Dia mengangguk pada Cu Tian Sheng dan memberi isyarat agar dia masuk. Baru saat itulah ekspresi Cu Tian Sheng melunak. Dia buru-buru mengikuti Budak Pedang ke istana perdamaian besar dan pergi jauh ke dalam istana. Sesaat kemudian, Cu Tian Sheng melihat Siang Wuji diselimuti bau obat di ruang pil di halaman ketiga. Siang Wuji sedang memurnikan pil. Matanya terfokus pada kuali perunggu. Dia tidak memperhatikan ampas obat di rambut dan janggutnya. Cu Tian Sheng buru-buru membungkuk dan berkata dengan hormat, Marsial Paman Wuji, murid ini memiliki masalah penting untuk dilaporkan. Siang Wuji masih menatap kuali. Dia terus melambaikan tangannya dan menggunakan kinya untuk mengendalikan api di dalamnya. Dia bahkan tidak melihat Cu Tian Sheng. Dia berkata tanpa menoleh, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Orang tua ini sedang sibuk memurnikan pil. Cu Tian Sheng, yang dihormati oleh jutaan kultifator di wilayah surgawi stelar, sekarang bertindak seperti seorang murid di depan Siang Wuji. Dia tidak berani membuang waktu. Dia buru-buru berkata, Marsial Paman Wuji, bagan bintang baru saja berubah. Itu mendeteksi keberadaan setan. Ada setan yang menyelinap ke sekte kita. Murid ini telah memerintahkan sembilan tetua untuk mencari jejak setan. Tetapi murid ini khawatir penundaan yang lama akan menimbulkan masalah. Saya berencana untuk segera membawa Jiling ke dalam arai penyegelan dan mengaktifkan kembali arai iblis perangkap sembilan naga. Tangan Siang Wuji berhenti. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Jiling, yang dibawa kembali oleh gadis Yun Yao dari Clear Sky Country, yang menurut bagan bintang bisa mengubah nasib. Itu dia. Cu Tian Sheng mengangguk. Anak ini sama dengan kakak senior Qiyuyu. Dia juga memiliki garis keturunan pedangsuan. Dia seharusnya bisa mengaktifkan kembali arai iblis penjebak sembilan naga. Siang Wuji berbalik dan bertanya dengan wajah serius, masalah ini menyangkut rahasia sekte kita. Cu Tian Sheng, apakah kamu yakin? Cu Tian Sheng mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Lalu dia mengangguk. Murid ini yakin. Bagus. Maka orang tua ini akan pergi bersamamu ke gua iblis. Siang Wuji tidak peduli dengan pil yang belum habis di dalam kuali. Dia membawa Cu Tian Sheng keluar dari kuali. Keduanya menggunakan ki mereka untuk membentuk sepasang sayap. Mereka terbang melintasi langit seperti burung besar dan segera tiba di puncak awan merah. Saat keduanya memasuki istana pendukung langit, Yun Yao juga tiba bersama Jiling. Setelah Cu Tian Sheng membiarkan Yun Yao pergi, dia membawa Siang Wuji dan Jiling ke sebuah ruangan rahasia di istana. Ruang rahasia dilindungi oleh susunan yang kuat. Ada juga susunan teleportasi di ruangan yang hanya bisa diaktifkan oleh Cu Tian Sheng. Ketika Cu Tian Sheng menggunakan teknik rahasia untuk mengaktifkan susunan teleportasi, pintu putih menyala muncul di ruang rahasia. Mereka bertiga hanya perlu melangkah melewati pintu ini untuk mencapai gua iblis di bawah puncak awan merah. Itu adalah tempat di mana iblis ditekan. Sebelum dilanjut mohon perhatian sebentar. Diumumkan bahwa cerita masih akan berlanjut, tapi lanjutan season berikutnya ada di portal QTA. Maaf atas ketidaknyamanannya, jangan pusing bos ya. Selamat menikmati. Bab 132 Di ruang rahasia, portal putih menyala. Cu Tian Sheng tidak terburu-buru memasuki portal. Dia memandang Jiling dengan ekspresi serius dan memperingatkannya. Jiling, masalah ini sangat penting dan merupakan rahasia terbesar sekte ini. Ketika kita memasuki bawah tanah, kamu hanya perlu melakukan apa yang aku katakan. Jangan melihat sekeliling, bertanya, dan jangan mengungkapkan apapun. Apakah kamu mengerti? Jiling menduga bahwa dia akan berhubungan dengan rahasia inti sekte tersebut. Dia akan melambung. Dia sangat bersemangat, tetapi di permukaan, dia masih harus berpura-pura tenang dan tenang. Dia menganggup pada Cu Tian Sheng dan berkata dengan nada serius, saya akan mengikuti perintah Master Sekte. Saya tidak akan menanyakan apapun yang seharusnya tidak saya tanyakan, dan tidak akan mengungkapkan apapun. Jika dia bisa, dia akan bersumpah di tempat untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Cu Tian Sheng. Cu Tian Sheng sangat puas dengan reaksi dan sikapnya. Ekspresinya sangat melunak. Siang Wu Ji memandang dengan dingin. Dia diam-diam menatap jiling. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ayo pergi. Kita harus masuk. Setelah mengatakan itu, Cu Tian Sheng melangkah ke portal. Cahaya putih menyala di portal, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Jiling mengikuti di belakang dan melangkah ke portal. Siang Wu Ji adalah yang terakhir. Ketika mereka bertiga memasuki gua bawah tanah, ruang rahasia kembali hening. Portal putih juga perlahan menghilang. Ji Tian Sheng perlahan terbangun dengan linglung. Dia tidak tahu berapa lama telah berlalu. Bisa setengah hari atau seharian penuh. Dia hanya tahu bahwa dadanya sakit seperti pisau. Setiap kali dia bernapas, dia merasakan sakit yang membakar. Mulut dan hidungnya penuh dengan bau darah. Darahnya sudah mengering. Uhuk-uhuk. Dia batuk dua kali, dan banyak bui darah berwarna merah gelap keluar dari mulut dan hidungnya. Tindakan sederhana seperti itu memengaruhi luka-lukanya. Dia sangat kesakitan sehingga dia berkeringat dingin. Dia berjuang untuk bangun, tetapi tubuhnya sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa melakukannya untuk saat ini. Tak berdaya, dia hanya bisa berbaring di tanah yang dingin dan memikirkan apa yang telah terjadi. Aku tidak mati. Kemana perginya wanita berjubah hitam yang kejam dan ganas itu. Setelah dia menjatuhkanku, dia benar-benar melukaiku dengan sangat parah. Dia melirik dadanya. Jubah hijaunya telah benar-benar terbakar, memperlihatkan ice hornless armor di bawahnya. Namun, pancaran ice hornless armor juga sangat redup. Itu jelas rusak. Untungnya, aku memiliki ice chi armor. Itu pasti menyelamatkan hidupku di saat kritis. Kalau tidak, aku sudah lama mati. Ji Tian Xing menghela nafas lega dan berpikir bahwa dia beruntung. Setelah beristirahat di tanah selama 10 menit, dia akhirnya memulihkan sebagian kekuatannya. Baru kemudian dia bangun dan duduk di sudut. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa dinding ruangan batu itu penuh dengan retakan dan lubang besar. Pintu besi hitam juga dipelintir seperti adonan goreng, dan ada penyok besar di dalamnya. Ji Tian Xing sangat terkejut saat dia melihat. Dia hanya merasa bahwa wanita berjubah hitam itu kejam dan berkuasa. Dia benar-benar memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan. Alien berjubah hitam terkutuk. Dia mengutuk dengan suara rendah dan mengeluarkan beberapa pil penyembuh dari kantong brokat 100 harta karunnya, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Setelah itu, dia duduk bersila di sudut dan mulai mengedarkan energinya untuk memurnikan pil, menggunakan kekuatan obat untuk menyembuhkan lukanya. Dua itu masih gelap dan sunyi. Masih ada angin dingin di bawah tebing, terus mengalir ke ruang batu. Sekitar 12 jam kemudian, setengah hari telah berlalu. Ji Tian Xing akhirnya mengakhiri kultifasinya. Setelah kekuatan obat pil, lukanya pada dasarnya stabil dan tidak ada masalah besar untuk saat ini. Namun, jika dia ingin pulih sepenuhnya, dia masih harus istirahat setidaknya setengah bulan. Ji Tian Xing melihat ke gua gelap di luar pintu besi yang dingin dan mengerutkan kening saat dia berpikir keras. Saya sudah dikurung selama 12 hari. Hanya ada 3 hari tersisa sampai penilaian akhir bulan. Haha, saya sekarang seorang kriminal. Saya bahkan tidak bisa membuktikan ketidakbersalahan saya, penilaian apa yang saya butuhkan. Dia menertawakan dirinya sendiri dan bergumam dengan suara rendah. Wanita berjubah hitam itu berasal dari ras alien. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan di sekte itu. Saya harap sekte menemukannya dengan cepat dan membunuhnya atau mengusirnya. Kuharap kesegera bangun. Dengan begitu, aku bisa membuktikan ketidakbersalahanku dan membiarkan Ji Ling terkutuk itu dihukum. Setelah membiarkan imajinasinya menjadi liar untuk beberapa saat, Ji Tian Xing perlahan menjadi tenang dan terus mengedarkan energinya untuk menyembuhkan lukanya dan berkultivasi. Saat itu larut malam. Di puncak awan merah, di ruang rahasia tersembunyi di kedalaman istana. Ruang rahasia yang gelap tiba-tiba menyala dengan cahaya putih dan memadat menjadi gerbang teleportasi putih yang menyala-nyala. Saat berikutnya, tiga sosok keluar dari gerbang teleportasi dan kembali ke ruang rahasia. Ketiga orang ini adalah Cu Tian Sheng, Siang Wuji, dan Ji Ling. Namun, ekspresi Cu Tian Sheng sangat serius. Matanya suram dan penuh dengan kebingungan. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu tidak mungkin. Dia bergumam pada dirinya sendiri, penuh kengganan. Ekspresi Ji Ling menjadi semakin jelek. Mata kosongnya dipenuhi dengan kengganan. Dia menundukkan kepalanya dan berdiri di samping Cu Tian Sheng, tampak seperti kehilangan jiwanya. Suasana hatinya sangat suram. Ekspresi Siang Wuji juga sangat suram. Matanya mengandung sedikit kemarahan, tetapi dia telah menahannya. Gerbang teleportasi putih menyala dengan cepat menghilang. Mereka bertiga diam-diam berjalan keluar dari ruang rahasia dan kembali ke Heaven Rising Hall. Cahaya di Heaven Rising Hall yang besar redup. Hanya lampu batu di dinding yang menyala dengan cahaya kuning redup. Cu Tian Sheng terdiam beberapa saat sebelum berkata kepada Ji Ling, Ji Ling, kamu bisa pergi. Kembali ke halaman badai dan tetap di sana. Kamu tidak boleh mengungkapkan apapun tentang masalah hari ini kepada siapapun. Kalau tidak, aku akan menghukummu dengan berat. Ji Ling menunduk dengan ekspresi jelek. Dia hanya bisa memberi hormat dan berkata, Murid mengerti. Murid akan pergi. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari Heaven Rising Hall, kembali ke halaman badai dengan kesedihan dan kemarahan. Hanya Siang Wuji dan Cu Tian Sheng yang tersisa di Heaven Rising Hall. Suasana agak mencekik. Cu Tian Sheng ragu-ragu sejenak sebelum membungkuk ke Siang Wuji dan berkata, Marsial Paman. Murid tidak kompeten dan tidak berhasil mengaktifkan kembali arrai. Marsial Paman, tolong hukum aku. Siang Wuji meliriknya dan mencibir, Hehe. Kamu adalah Master Sekte. Bagaimana orang tua ini bisa menghukummu? Haruskah saya menghukum Anda dengan turun tahta? Huh. Sebelum memasuki sarang iblis, lelaki tua ini berulang kali bertanya apakah Anda sudah memikirkannya dengan matang. Apakah Anda menemukan orang yang tepat? Dan hasilnya, Ji Ling yang Anda temukan itu tidak dapat mengaktifkan arrai sama sekali. Bahkan jika kamu yakin bahwa dia memiliki garis keturunan Suan Jian, apa gunanya sedikit kekuatan garis keturunan itu? Arrai iblis penjebak sembilan naga bahkan tidak bereaksi. Sekarang, semuanya sia-sia. Arrai tidak berhasil diaktifkan, dan lelaki tua ini bahkan kehilangan 20 batu roh. Selain itu, Ji Ling terlihat setia dan jujur di permukaan, tetapi kenyataannya, dia diam-diam tahu tentang sarang iblis dan sudah mengetahui rahasia terbesar sekte kita. Siang Wu Ji tidak dapat menahan amarahnya. Seluruh wajah tuanya agak terdistorsi, dan janggut putihnya beterbangan karena marah. Cu Tian Seng, sekarang beritahu orang tua ini, bagaimana Anda akan menghadapinya? Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa Ji Ling tidak akan membocorkan rahasia sekte kami? Bab 133 Menghadapi pertanyaan seperti badai Siang Wu Ji, Cu Tian Seng segera mengungkapkan ekspresi malu. Dia membungkuk dan menundukkan kepalanya. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan suara yang dalam, Marsial Paman, ini memang kelalaian murid. Murid pasti akan memikirkan cara untuk memperbaikinya. Meskipun Ji Ling sudah mengetahui rahasia ini, dia masih murid sekte luar. Aku akan meminta di Aken Win Cloud Courtyard diam-diam mengawasinya. Aku tidak akan membiarkan dia membocorkan rahasia apapun. Siang Wu Ji mengangguk, diam-diam menyetujui tindakan Cu Tian Seng. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan amarah yang tersisa, Cu Tian Seng, di masa depan, kamu harus berpikir sebelum membuat keputusan. Jangan membuat keputusan sewenang-wenang. Meskipun kamu adalah master sekte, sekte bantalan langit tidak berada di bawah kendalimu. Bahkan jika Anda adalah yang terkuat di antara rekan-rekan Anda saat itu, Anda pasti bukan kandidat terbaik untuk menjadi master sekte. Sama seperti orang tua ini, saya juga yang terkuat di antara sesama murid saya. Tapi lelaki tua ini tahu batasannya sendiri. Saya pasti tidak akan menjadi master sekte, jangan sampai saya merusak fondasi sekte selama seribu tahun. Kata-kata Siang Wu Ji bisa dikatakan kasar. Dia tanpa ampun mengkritik Cu Tian Seng karena kuat tetapi tidak memiliki bakat yang sesuai. Wajah Cu Tian Seng berganti-ganti antara hijau dan putih, tetapi dia hanya bisa dengan rendah hati menerima nasihat itu dan tidak berani membantahnya. Mungkin karena Siang Wu Ji terlalu banyak bicara, atau mungkin karena dia merasa kesal, dia mengeluarkan sebotol anggur dari cincin jempol hitamnya dan duduk di aula utama, mengurus urusannya sendiri. Cu Tian Seng tidak berani menghalangi dia. Dia hanya bisa mengeluarkan kulit penyu yang sederhana dan misterius dan diam-diam mengamatinya. Dia menggunakan teknik rahasia dan menuangkan energi asal ke dalam kulit penyu. Titik-titik perak pada kulit penyu segera mulai berubah. Sesaat kemudian, titik-titik perak itu tersusun menjadi beberapa garis, membentuk pola misterius. Ketika Cu Tian Seng melihat polanya, pikirannya bergetar dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Paman bela diri. Lihat dengan cepat, saya menggunakan Fated Star Chart untuk menyimpulkan hasilnya. Orang yang kita cari sebenarnya masih di sekte. Siang Uji sedang memegang kendi anggur dan minum dalam suapan besar. Ketika dia tiba-tiba mendengar ini, dia hampir memuntahkan anggur di mulutnya. Dia tiba-tiba menoleh untuk menatap Cu Tian Seng dan dengan marah memarahi, Cu Tian Seng. Apakah Anda memiliki otak babi? Kamu tidak mengeluarkan jiling dari sekte, jadi tentu saja dia masih di sekte. Cu Tian Seng buru-buru menjelaskan, Marsial Paman, orang yang ditampilkan di Star Chart bukanlah jiling, tapi orang lain. Orang lain. Siang Uji juga terkejut. Wajahnya penuh kebingungan saat dia bertanya, menurut peta bintang, orang yang menentang takdir berasal dari kekaisaran dinasti King. Karena orang yang menentang takdir masih di sekte kita dan bukan jiling, maka segalanya akan menjadi mudah. Pergi dan periksa berapa banyak murid yang kita miliki dari dinasti Royal Azure dan kemudian saring mereka dengan hati-hati. Cu Tian Seng dengan cepat menyingkirkan Star Chart dan mengangguk, murid patuh. Dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Langit sebenarnya sangat menyukai sekte pilar langit. Meskipun jiling tidak dapat mengaktifkan kembali formasi iblis penjebak sembilan naga dan bukan seseorang yang menentang takdir, orang sebenarnya yang menentang takdir masih berada di sekte pilar langit. Cu Tian Seng akhirnya menghela nafas lega. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Keesokan paginya, Cu Tian Seng mengumpulkan sembilan tetua di skypilar hall untuk rapat. Dia duduk di singgah sana Master Sekte dan dengan tenang mengalihkan pandangannya ke sembilan tetua di aula. Dia bertanya dengan suara berat, kemarin, kursi ini memintamu untuk menyelidiki invasi iblis. Apa hasilnya? Tetua Sekte luar Cu Huaisan segera melangkah maju dan dengan hormat melaporkan, melapor ke Master Sekte, tadi malam kami menemukan iblis yang menyerang. Ada dua dari mereka, satu tua dan satu muda. Pria tua itu adalah Hai Priyes dari suku iblis. Adapun wanita muda yang dibawanya, identitasnya tidak diketahui. Dia seharusnya anak bangsawan dari suku iblis. Ketika bawahan ini menemukan jejak mereka, bawahan ini bergabung dengan dua tetua lainnya untuk mengepung mereka. Sayangnya, mereka menggunakan payung penangkap asap dan melarikan diri lagi. Cu Tian Seng sedikit mengernyit. Setelah merenung sejenak, dia menganggup dan berkata, imam besar itu adalah musuh bebuyutan Sekte kami. Dalam seratus tahun, dia telah menyusup ke Sekte kami tiga kali dalam upaya sia-sia untuk menyelamatkan iblis. Sayangnya, dia memiliki payung penangkap asap. Bahkan jika kursi ini secara pribadi mengambil tindakan, saya mungkin tidak dapat menangkapnya. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kursi ini tidak menyalahkanmu. Jika kamu bisa mengusir mereka dari Sekte, mereka tidak akan berani menyerang lagi dalam jangka pendek. Setelah dia selesai berbicara, Cu Huaisan menangkupkan tangannya dan membungkuk, lalu kembali ke kelompok tetua. Segera setelah itu, Penatua Aula Pengobatan Roh mengambil dua langkah ke depan dan melapor kepada Cu Tian Seng, melaporkan kepada Master Sekte, bawahan ini memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Cu Tian Seng sedikit menganggup dan bertanya, ada apa? Tetua Balai Pengobatan Roh dengan tenang berkata, murid perempuan halaman embun putih Sekte Luar, jika telah dirawat oleh bawahan ini dan sadar kembali tadi malam. Perselisihan internal yang terjadi 13 hari yang lalu di Sekte Luar juga harus berakhir. Awalnya, Cu Tian Seng tidak perlu berurusan dengan perselisihan internal para murid Sekte Luar. Namun, hal itu terkait dengan murid Sekte Luar, Ji Ling, jadi Tetua Sekte Luar Cu Huai San telah melaporkannya kepadanya. Sekarang setelah dia mendengar laporan Penatua Aula Pengobatan Roh, Cu Tian Seng merenung sejenak dan menganggup, baiklah, bawa kursi ini padanya sebentar lagi. Kursi ini ingin bertanya secara langsung. Setelah itu, dua tetua lainnya melaporkan beberapa masalah Sekte. Mereka semua masalah Sekte biasa. Cu Tian Seng membuat keputusan di tempat dan menyerahkannya kepada para tetua untuk dilaksanakan. Setelah setengah jam, pertemuan berakhir dan para tetua meninggalkan Sky Pilar Hall satu demi satu. Cu Tian Seng juga mengikuti tetua Balai Pengobatan Roh. Setelah meninggalkan Sky Pilar Hall, dia bergegas ke Spirit Medicine Hall di Spirit Medicine Peak. Balai Pengobatan Roh terletak di puncak gunung dan merupakan tempat penting di Sekte Pilar Langit. Murid biasa tidak diizinkan untuk mendekatinya. Ratusan istana tinggi dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun dan mengjulang tinggi. Istana diselimuti awan putih dan kabut tebal, membuat Balai Pengobatan Roh tampak seperti negeri dongeng. Di salah satu istana Balai Pengobatan Roh, ada ratusan ruangan luas dan terang yang diatur dengan formasi. Mereka secara khusus digunakan untuk mengobati luka para murid Sekte. Cu Tian Seng mengikuti Spirit Medicine Hall Elder ke sebuah ruangan yang dipenuhi dengan aroma tanaman obat dan melihat dua wanita di ruangan itu. Salah satu gadis muda itu adalah Jike. Dia berbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Matanya redup dan tak bernyawa. Jelas, dia belum memulihkan vitalitasnya. Gadis muda lainnya adalah seorang pelayan dari Spirit Medicine Hall. Dia dengan hati-hati merawat Jike, memegang semangkuk sub obat dan memberi obatnya. Melihat Penatua Ola Pengobatan Roh dan Cu Tian Seng memasuki ruangan, pelayan itu buru-buru membungkuk dengan hormat, meletakkan mangkuk obat, dan pergi. Jike tidak bisa bangun dan membungkuk, jadi dia mengangguk sebagai salam. Penatua Ola Pengobatan Roh berkata kepadanya dengan ekspresi ramah, Jike, ini adalah sekte master sekte kami. Dia secara khusus datang menemuimu dan bertanya tentang apa yang terjadi hari itu. Dari awal sampai akhir, ceritakan semuanya dengan detail. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Jangan sembunyikan apapun. Bab 134 Ketika dia menyebutkan apa yang terjadi hari itu, emosi Jike menjadi agak gelisah. Matanya dipenuhi amarah, dan dia segera menceritakan kejadian itu dari awal sampai akhir. Pada siang hari itu, saya sedang berkultivasi di kediaman saya di White Deco Hurtiard ketika seorang murid wanita tiba-tiba mengirimkan surat kepada saya. Tetua Balai Pengobatan Roh dan Cu Tian Sheng dengan tenang memandangnya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Waktu perlahan berlalu, dan semakin Jike berbicara, dia semakin gelisah. Ketika dia berbicara tentang bagaimana dia ditikam oleh Ji Ling dan didorong dari tebing, emosinya sedih sekaligus marah, dan air mata mengalir di matanya. Aku benar-benar tidak mengharapkan ini. Ji Ling sebenarnya kejam dan ganas sejauh ini. Dia adalah paman kekaisaran saya, adik laki-laki ayah kekaisaran saya. Dia bahkan tidak melepaskan keponakan seperti saya. Dia hanyalah binatang buas yang lebih buruk dari babi atau anjing. Ketika dia mendengar ini, kebenaran sudah terungkap. Ekspresi Cutian Sheng agak suram, dan alisnya terjalin erat. Dia ingat bahwa Siang Wu Ji mengatakan tadi malam bahwa Ji Ling tampak setia dan jujur di permukaan, tetapi sebenarnya diam-diam mengamati situasi di Gua Iblis bawah tanah. Sekarang, kata-kata Jike membuktikan bahwa Ji Ling adalah penjahat berdarah dingin, kejam, dan tercelah. Cutian Sheng harus mengakui bahwa Marsial Paman Siang Wu Ji memang pandai membedakan orang. Dia mampu melihat melalui sifat seseorang dalam sekejap. Dia juga harus mempertimbangkan bagaimana menghadapi situasi sekarang karena Ji Ling tahu tentang Gua Iblis bawah tanah. Pada saat ini, penatua balai pengobatan roh menghela nafas dan menghibur Ji ke dengan nada ramah. Dia adalah seorang lelaki tua bungkuk, berjanggut putih dengan wajah ramah. Dia selalu lembut dan murah hati, dan merupakan orang paling populer di sekte Pilar Langit. Ji ke menyeka air mata di matanya dan dengan tulus berterima kasih kepada tetua balai pengobatan roh. Cu Tian Sheng mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum mendapatkan sebuah ide. Dia dengan sungguh-sungguh berkata kepada Ji ke, Ji ke, kamu bisa fokus untuk memulihkan diri di Spirit Medicine Hall. Aku akan membuat keputusan tentang masalah ini. Dengan itu, Cu Tian Sheng berbalik untuk pergi. Ji ke jelas tidak mau dan dengan cepat berkata dengan cemas, Master Sekte, Ji Ling tidak bisa dimaafkan. Kamu tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Dan kakak Tian Sheng, ku dengar dia dianiaya dan dipenjarakan di gua angin gelap. Sekarang lebih dari 10 hari telah berlalu, saya tidak tahu bagaimana dia disiksa. Tolong biarkan dia pergi. Namun, Cu Tian Sheng berjalan keluar ruangan tanpa melihat ke belakang. Dia tidak menanggapi kata-katanya sama sekali. Ji ke tampak kecewa dan khawatir. Dia tidak bisa membantu tetapi mulai menangis lagi. Penatua Ola pengobatan spiritual buru-buru menghiburnya. Ji ke, jangan khawatir. Sekte kami memiliki aturannya sendiri. Master Sekte pasti akan mengikuti aturan Sekte dan tidak akan melindungi siapapun. Meskipun Ji ke khawatir, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa mengangguk. Pada titik ini, dia hanya bisa diam-diam berdoa agar Ji Tian Xing baik-baik saja. Cu Tian Sheng kembali ke Istana Pengangkatan Langit dengan ekspresi serius dan memanggil Yun Yao dan tetua balai disiplin. Ketika Yun Yao dan Elder Disiplin Hall memasuki Aula Utama, dia segera memberi perintah. Penatua Huang, segera bawa Ji Ling dan kedua kaki tangannya ke Aula Utama. Saya ingin menghukum mereka. Yun Yao, cepat pergi ke Gua Angin Gelap dan bawa Ji Tian Xing ke sini. Aku ingin menilai masalah ini secara langsung dan membersihkan namanya. Elder Disiplin Hall tidak banyak bicara. Dia segera menangkupkan tinjunya dan berjalan keluar dari Aula Utama untuk melaksanakan perintah. Yun Yao tetap tinggal dan bertanya dengan ragu, Tuan, apakah Ji Ke sudah bangun dan Anda sudah tahu yang sebenarnya? Cu Tian Sheng menganggup dan berkata, Ya, murid perempuan itu bangun tadi malam. Saya baru saja kembali dari Aula Pengobatan Spiritual dan menanyainya secara langsung. Yun Yao menganggup dan bertanya lagi, Tuan, apakah Anda gagal mengaktifkan susunan saat Anda membawa Ji Ling ke Gua Iblis bawah tanah tadi malam? Cu Tian Sheng menganggup tanpa ekspresi dan berkata, Itu benar. Dia bukan seseorang yang menentang takdir. Orang yang kita cari masih di sekte kita. Pandangan aneh melintas di mata Yun Yao. Dia sudah memahami sesuatu di dalam hatinya. Namun, pikirannya sangat teliti, dan dia selalu melakukan banyak hal dengan sempurna. Dia sangat stabil. Meskipun dia tahu jawabannya di dalam hatinya, dia tidak sepenuhnya yakin, jadi dia tidak akan mengatakannya dengan gegabuh saat ini. Murid akan membawanya pergi. Dia membungkuk ke Cu Tian Sheng dan meninggalkan istana pengangkatan surga, bergegas ke Gua Angin Gelap. Sekitar seperempat jam kemudian, dia memasuki Gua Angin Gelap dan sampai di pintu kamar batu. Ketika dia melihat pintu besi yang dingin itu penyok dan terpelintir, dan dinding ruangan batu itu penuh dengan retakan dan cetakan tangan yang besar, dia langsung mengerutkan kening. Ji Tian Xing sedang duduk di sudut, berkultivasi. Wajahnya pucat, dan tubuhnya berlumuran darah. Jelas bahwa dia telah terluka. Dia membangunkan Ji Tian Xing dan bertanya dengan cemberut, Saudara muda Tian Xing, apa yang terjadi? Ji Tian Xing mengerti mengapa dia bertanya, jadi dia menjawab dengan jujur, kemarin, seorang wanita berjubah hitam keluar dari tebing dan ingin membunuhku tanpa penjelasan apapun. Setelah mendengarkannya, Yun Yao mengerti bahwa itu adalah ahli iblis yang diam-diam menyerang. Menilai dari kerusakan pada pintu besi yang dingin dan dinding ruangan batu, wanita iblis itu sangat kuat. Ji Tian Xing hanya terluka parah. Sudah sangat beruntung dia masih hidup. Dia tidak banyak bertanya tentang masalah ini. Junior Brother Tian Xing, Ji Ketelah bangun. Master Sekte memerintahkanku untuk membawamu ke istana pengangkatan surga. Setelah mengatakan ini, dia mengeluarkan kunci dan membuka kunci pintu besi yang dingin. Ji Tian Xing segera mengungkapkan ekspresi gembira dan berkata dengan penuh semangat, bagus sekali. Saya tahu bahwa keberuntung dan pasti akan bangun. Sial Ji Ling, saatnya mengakui kesalahanmu dan dieksekusi. Kemudian, dia berjalan keluar dari ruang batu dan mengikuti Yun Yao keluar dari gua angin gelap, bergegas ke istana pengangkatan surga. Ketika mereka berdua memasuki istana pengangkatan surga, sudah ada empat orang yang berdiri di aula utama. Kempat orang ini adalah tetua balai disiplin, Ji Ling, Jian Yu, dan Lu Mingyang. Chu Tian Sheng duduk di kursi utama dengan ekspresi muram dan tetap diam. Suasana di aula utama sangat menindas. Ji Ling, Jian Yu, dan Lu Mingyang semuanya menyadari bahwa ada yang tidak beres. Ekspresi mereka sangat jelek, dan mereka merasa sangat gugup. Ketika mereka melihat Yun Yao membawa Ji Tian Sheng ke aula utama, mereka dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Hati mereka dipenuhi dengan rasa tidak nyaman yang kuat. Ji Tian Sheng juga menatap Ji Ling dengan dingin, matanya melonjak dengan niat membunuh yang kuat. Melihat semua orang hadir, Chu Tian Sheng berkata dengan suara rendah, Tadi malam, Ji kebangun setelah dirawat oleh tetua balai pengobatan spiritual. Baru saja, aku pergi ke aula pengobatan spiritual untuk menanyai Ji ke secara langsung dan mengetahui semua yang terjadi hari itu. Pada titik ini, dia memandang Ji Ling, Jian Yu, dan Lu Mingyang dengan ekspresi bermartabat dan berteriak dengan tegas, apakah kalian bertiga tahu kejahatanmu? Saat suaranya terdengar, tubuhnya memancarkan tekanan tak terlihat yang menyelimuti Ji Ling dan dua lainnya. Mereka bertiga langsung berubah pucat pasi. Mereka tahu bahwa masalah itu telah terungkap sepenuhnya, dan kebenaran akan terungkap hari ini. Jian Yu dan Lu Mingyang tidak tahan dengan tekanan kuat Chu Tian Sheng. Mereka segera berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Master Sekte, murid ini tahu kejahatannya. Murid ini bingung sejenak. Master Sekte, tolong tunjukkan belas kasihan. Master Sekte, murid ini tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan. Mohon maafkan saya. Chu Tian Sheng mengabaikan mereka berdua dan menatap Ji Ling. Dia berteriak dengan suara yang dalam, Ji Ling, apalagi yang harus kamu katakan. Hati Ji Ling dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia tampak seperti kehilangan jiwanya. Beberapa hari yang lalu, dia masih bersemangat dan akan menjadi orang favorit Master Sekte. Di masa depan, dia akan menjadi murid pribadi dan bahkan memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi Master Sekte. Pada saat ini, dia gagal mengaktifkan formasi Iblis Penjebak Sembilan Naga dan bahkan terungkap. Dia akan dihukum oleh aturan Sekte. Perbedaan antara kedua situasi itu sangat besar. Seolah-olah dia telah jatuh dari awan ke neraka, membuatnya hampir gila. Pada titik ini, betapapun engganya dia, dia tidak bisa menggunakan metode jahatnya di depan Chu Tian Sheng. Dia hanya bisa berlutut di tanah dan bersujud kepada Chu Tian Sheng, memohon belas kasihan. Murid ini mengetahui kejahatannya. Tolong hukum aku, Master Sekte. Bab 135. Jiling, Jian Yu, dan Lu Mingyang semuanya berlutut dan mengakui kesalahan mereka. Chu Tian Sheng tanpa ekspresi saat dia mengumumkan hukuman dengan nada tegas. Lu Mingyang, kamu berkonspirasi dengan Jiling dan Jian Yu untuk membunuh sesama adik perempuanmu dan dengan jahat menjebak sesama kakak adikmu. Kamu telah melanggar perintah ketiga Sekte. Karena kamu adalah kaki tangan dan memiliki sikap yang baik, aku akan melucuti statusmu sebagai murid dalam dan menurunkanmu menjadi murid luar. Aku juga akan memotong tunjangan bulananmu selama setengah tahun. Lu Mingyang hanyalah kaki tangan dan tidak menyerang Jitian Xing dan Jike. Kejahatannya lebih ringan. Oleh karena itu, hukuman Chu Tian Sheng masuk akal. Meskipun memalukan untuk dicopot dari statusnya sebagai murid batin, Lu Mingyang tidak keberatan dan segera bersujud. Terima kasih atas pengampunan Anda, pemimpin Sekte. Saya bersedia menerima hukuman dan dengan tulus akan bertobat di masa depan. Chu Tian Sheng menganggup dan terus mengumumkan, Jian Yu, kamu berkonspirasi dengan Jiling untuk membunuh sesama adik laki-laki dan adik perempuanmu. Kamu telah melanggar Sekte. Karena kamu adalah kaki tangan, aku menghukumu untuk dikurung di Gua Angin Gelap selama setengah tahun dan dikurangi tunjangan satu tahun. Ketika Jian Yu mendengar kata-kata, Gua Angin Gelap, tubuhnya bergetar dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Tentu saja, dia tahu betapa pahit dan dinginnya di Gua Angin Gelap. Dia akan dikurung di Gua Angin Gelap selama setengah tahun. Namun, dia tahu betul bahwa hukuman Chu Tian Sheng masuk akal dan dia hanya bisa bersujud dan menerima hukumannya. Murid Jian Yu bersedia menerima hukuman dan pasti akan merenungkan kesalahanku. Akhirnya, tatapan Chu Tian Sheng tertuju pada Jiling. Dia mengumumkan dengan suara rendah, Jiling, kamu adalah dalang di balik masalah ini. Metode keji dan hati jahatmu jarang terjadi. Dengan karaktermu dan kejahatan yang telah kamu lakukan, kamu tidak layak menjadi murid sekte. Saya telah memutuskan untuk menghapus kultivasi seumur hidup Anda dan mengeluarkan Anda dari sekte. Saat mendengar hukuman itu, Jiling gemetar dan dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan keputus asaan. Dia berharap bahwa dia akan dikeluarkan dari sekte setelah masalah itu terungkap. Namun, dia tidak berharap Chu Tian Sheng menghapus kultivasi seumur hidupnya. Hukuman ini terlalu berat. Dia pernah menjadi sampah dengan dantian yang rusak. Meskipun orang-orang King Yun takut akan identitasnya sebagai seorang pangeran, mereka sangat meremehkannya. Namun, dia tidak mau biasa-biasa saja dan memiliki ambisi yang besar. Itu sebabnya dia sengaja berpura-pura menjadi pria yang berbudiluhur untuk mendapatkan rasa hormat dari orang-orang King Yun. Karena dia dihina dengan disebut sampah. Itu sebabnya dia menggunakan Ling Yun Fei dan merencanakan untuk merebut garis keturunan Ji Tian Xing dan kultifasinya. Sekarang, dia akhirnya menyadari keinginannya yang telah lama didambakan dan memasuki sekte pilar langit dari mimpinya. Jalan seni bela dirinya di masa depan sangat luas dan dia akan bangkit di sekte pilar langit. Di masa depan, dia juga akan menjadi ahli seni bela diri. Tapi sekarang, Ji Tian Tian ingin melumpuhkan nilai kultifasi hidupnya. Dia dipukuli kembali ke keadaan semula, sekali lagi menjadi pangeran sampah yang diejek semua orang. Bagaimana dia bisa menerima ini? Yu dan dia. Kemarahan dan penghinaan yang tak tertandingi menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Dia benar-benar kehilangan akal dan merangkak seperti orang gila. Matanya merah saat dia berteriak dengan marah. Tidak. Saya. Aula pilar langit adalah tempat paling suci di sekte pilar langit. Ji Ling. Ji Ling. Hanyalah murid luar, tapi dia berani mengaum pada master sekte. Wajah cutian Sheng berubah suram. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Tidak menunggu dia untuk berbicara, Penatua Balai Disiplin, yang dikenal sebagai Black Fass Fin, memarahi dengan suara dingin. Makhluk jahat, kamu punya nyali anjing besar. Kamu berani berperilaku kejam di aula pilar langit. Suaranya jatuh. Sosoknya melintas dan muncul di depan Ji Ling. Tanpa penjelasan apapun, dia mengulurkan telapak tangan kanannya dan memukul dantian Ji Ling dengan ledakan. Esensi sejati emas yang agung menyembur keluar dari telapak tangannya. Itu langsung menghancurkan dantian Ji Ling dan melumpuhkan kultifasinya. Ji Ling dikirim terbang oleh telapak tangan. Dia memuntahkan darah dan jatuh sejauh 3 meter. Dia berbaring di tanah dalam keadaan menyesal. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Dia meraung dengan kesedihan dan kemarahan. Mengapa? Mengapa seperti ini? Saya tidak mau. Ketika Jian Yu dan Lu Mingyang melihat akhir yang menyedihkan dari Ji Ling, mereka segera menundukkan kepala dan berlutut di tanah, tidak berani bergerak. Dibandingkan dengan akhir Ji Ling, mereka berdua diam-diam bersuka cita. Pada saat yang sama, mereka semakin membenci Ji Tian Xing. Cu Tian Xing melihat Ji Ling berjuang di tanah dengan darah di seluruh wajahnya dan meraung. Dia mengerutkan kening dan memerintahkan, usir dia dan keluarkan dia dari sekte segera. Elder Disipline Hall menganggup dan dengan cepat berjalan ke sisi Ji Ling. Dia mencengkeram kerahnya dan menyeretnya keluar dari Sky Pilar Hall seperti anjing mati. Pada saat ini, Cu Tian Xing mengumumkan lagi, Ji Tian Xing, kebenaran masalah ini telah terungkap. Itu membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Kembalilah ke halaman badai untuk berkultifasi. Ji Tian Xing menangkupkan tangannya dan membungkuk. Dia dengan tenang berkata, Terima kasih, Master Sekte. Selain itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Masalah ini adalah konspirasi Ji Ling. Dia terlibat dalam konspirasi, jadi dia curiga. Dia dipenjarakan di Gua Angin Gelap selama 13 hari. Ola Disipline juga menanganinya sesuai dengan aturan sekte, jadi dia tidak memiliki keluhan tentang sekte tersebut. Bahkan jika dia dianiaya, sekte tersebut tidak dengan sengaja menargetkannya. Sudah cukup bahwa dia tidak bersalah. Dia mengerti bahwa sejak dia memasuki sekte besar dengan aturan ketat, dia harus beradaptasi dengan aturan sekte tersebut. Hanya dengan cara ini dia bisa bertahan dengan aman di sekte tersebut. Tentu saja, setelah masalah ini, dia belajar dan meningkatkan kewaspadaannya. Dia pasti tidak akan mudah dirugikan lagi. Masalah pertikaian para murid dengan demikian diselesaikan. Cu Tian Sheng membuat keputusan, dan penatua balai disiplin akan melaksanakannya. Semua orang membungkuk dan meninggalkan Sky Pilar Hall. Namun, setelah Ji Tian Xing meninggalkan Ola Pilar Langit, dia tidak kembali ke halaman badai. Dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, dan itu adalah membunuh Jiling. Melumpuhkan kultivasi Jiling dan mengusirnya dari sekte hanyalah hukuman sekte untuknya. Namun, Ji Tian Xing masih ingin balas dendam. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Ketika dia berjalan menuruni puncak cakrawala merah, dia melihat Jiling di kaki gunung. Dia dikawal keluar dari sekte oleh diakon balai disiplin. Ji Tian Xing diam-diam mengikuti, matanya tertuju pada punggung Jiling. Matanya melonjak dengan niat membunuh yang dingin. Sekitar satu jam kemudian, diakon balai disiplin mengawal Jiling keluar dari sekte Pilar Langit. Di kaki gunung beberapa mil jauhnya dari sekte Pilar Langit, diakon balai disiplin melemparkan Jiling ke sisi jalan dan berbalik untuk kembali ke sekte Pilar Langit. Pakaian Jiling berlumuran darah saat dia berbaring di rerumputan di pinggir jalan. Dia masih mengutup dengan marah. Ji Tian Xing, Bajingan kecil, akan ada hari ketika raja ini akan membalas dendam. Dan sekte Pilar Langit, sekte yang dingin dan tak berperasaan. Suatu hari, raja ini akan menghilangkan penghinaan hari ini dan memusnahkan kalian bajingan. Saat dia selesai berbicara, tawa dingin terdengar di telinganya. Jiling, kamu pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Bab 136. Tubuh Jiling gemetar saat mendengar cibiran itu. Dia segera menoleh dan melihat seorang pemuda berjubah hijau berdiri 10 langkah di belakangnya. Itu adalah Ji Tian Xing yang sangat dia benci dan ingin singkirkan bahkan dalam mimpinya. Melihat Ji Tian Xing muncul dengan cibiran di wajahnya, jantung Jiling berdetak kencang. Dia memiliki firasat buruk. Dia menatap Ji Tian Xing dengan waspada dan berteriak, Ji Tian Xing, Apa yang sedang Anda coba lakukan? Haha, apa yang aku coba lakukan? Apakah kamu tidak tahu? Ji Tian Xing mencibir saat dia mendekatinya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Jiling langsung panik dan buru-buru mundur. Dengan wajah penuh amarah, dia berteriak, Ji Tian Xing, jangan lupakan identitasmu. Kamu masih menjadi subyek dari dinasti Royal Asure. Bahkan jika kultivasi saya lumpuh, saya masih seorang pangeran dari dinasti Royal Asure. Ji Tian Xing mencibir dengan Ji Tian Xing, Haha, ini adalah alam bintang kuno, bukan dinasti kerajaan Asure. Statusmu sebagai pangeran tidak ada artinya di sini. Sekarang kamu telah dikeluarkan dari sekte dan kultivasi melumpuh. Kamu adalah anjing tunawisma. Jika aku tidak membunuhmu sekarang, kapan aku akan membalas dendam? Ji Ling dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan. Matanya berputar-putar saat dia mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri. Dia mundur dan berteriak dengan dingin, Ji Tian Xing, Jangan lupa. Keluarga Ji Anda masih berada di kota Kekaisaran. Ayahmu dan keluargamu masih menjadi subyek dari dinasti Royal Asure. Jika kamu berani membunuhku, klan Kekaisaran pasti akan memusnahkan seluruh klan Jimu. Bahkan seekor ayam atau anjing pun tidak akan selamat. Kamu sebaiknya tidak gegabuh. Pikirkan ayahmu dan keluargamu. Tidak apa-apa jika Ji Ling tidak menyebut keluarga Ji dan Ji Chang Kong, tetapi ketika dia menggunakan mereka untuk mengancam Ji Tian Xing, Ji Tian Xing menjadi lebih marah dan membunuh. Ji Ling, kamu bajingan tercelah, tidak tahu malu, kejam dan kejam. Beraninya kamu menggunakan keluarga Ji untuk mengancamku. Kamu akan mati hari ini tanpa keraguan. Setelah mengatakan itu, Ji Tian Xing tidak membuang kata-kata lagi dengan Ji Ling. Sosoknya melintas saat dia bergegas ke sisi Ji Ling dan meninju kepalanya. Kultivasi Ji Ling lumpuh dan dia sekarang menjadi orang biasa. Tidak mungkin baginya untuk menghindari pukulan Ji Tian Xing. Bang! Dengan suara teredam, Ji Ling dikirim terbang lebih dari 3 meter. Dia berguling ke semak-semak di pinggir jalan. Setelah mengalami pukulan yang begitu berat, dia tidak pingsan. Namun, darah mengalir dari mulut dan hidungnya, membuatnya terlihat semakin mengerikan. Dia berjuang untuk merangkak keluar dari semak-semak dan meraung histeris Ji Tian Xing. Ini adalah bintang purba. Ji Tian Xing mencibir dengan jijik. Ini bukan lagi wilayah Sekte Bantalan Langit. Terlebih lagi, kamu bukan lagi murid dari Sekte Bantalan Langit. Hidupmu semurah nyawa anjing. Pukulan itu untuk ke. Sekarang, aku ingin membalas dendam. Pergilah ke neraka. Dia meraung dan bergegas ke Ji Ling lagi. Dia melambaikan tinjunya dan menghancurkannya di dada dan tenggorokan Ji Ling. Bang! Bang! Dua suara teredam terdengar. Ji Ling dikirim terbang lagi. Dia terbang lebih dari 5 meter dan jatuh ke hutan lebat. Dia berguling beberapa kali sebelum berhenti. Kemudian, kepalanya dimiringkan dan dia menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak ada lagi suara apapun. Darah merah gelap mengalir keluar dari mulut dan hidungnya dan memercik di rerumputan. Telapak tangan Ji Tian Xing meledak dengan true essence yang keras. Dia telah menghancurkan hati dan tenggorokan Ji Ling. Sesaat kemudian, Ji Tian berjalan ke sisi mayat Ji Ling dan mengulurkan tangan untuk memeriksa denyut nadi dan pernafasannya. Setelah memastikan bahwa Ji Ling sudah mati, Ji Tian Xing berbalik dan berjalan keluar dari hutan. Berdiri di jalan batu biru, dia mengendurkan tinjunya dan menghela nafas panjang. Perseteruan darah yang telah mengganggunya selama tiga tahun akhirnya hilang dengan kematian Ji Ling. Dia akhirnya membalas dendam Ji Ke dan dirinya sendiri. Keadilan surga jelas, pembalasan tidak menyenangkan. Ji Tian Xing meraung ke langit, melampiaskan kebencian yang telah ditekan di dalam hatinya. Dia merasa segar. Setelah beberapa saat, dia dengan cepat kembali ke sekte pilar langit. Adapun mayat Ji Ling, dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Pegunungan ini tidak berpenghuni, dan tidak ada murid sekte pilar langit yang berpatroli di sana. Ada banyak binatang buas berkeliaran. Tidak lama kemudian mayat Ji Ling dimakan oleh binatang buas. Setengah jam kemudian, Ji Tian Xing kembali ke sekte pilar langit. Dia berjalan ke kaki puncak pilar langit, tetapi tidak naik gunung untuk kembali ke halaman badai. Dia berbalik dan berjalan ke Spirit Medicine Peak. Dia memutuskan untuk pergi ke Spirit Medicine Hall terlebih dahulu untuk melihat Ji Ke yang terluka parah. Setelah dia pergi, sosok berjubah hitam muncul di jalan setapak di kaki gunung. Sosok ini adalah seorang pria parubaya. Itu adalah diaken Disiplin Hall yang telah mengawal Ji Ling menjauh dari sekte pilar langit. Dia dengan cepat bergegas ke puncak cakrawala merah dan memasuki aula pilar langit. Aula itu kosong kecuali Master Sekte, Chu Tian Sheng. Dia duduk di kursi kehormatan dengan mata terpejam, seolah sedang menunggu sesuatu. Setelah diaken Balai Disiplin memasuki aula, dia membungkuk kepada Chu Tian Sheng sebelum berjalan ke arahnya dan melapor dengan suara rendah. Melapor ke Master Sekte, bawahan ini diam-diam mengamati bahwa Ji Tian Xing telah membuntuti Ji Ling jauh-jauh di hutan 15 km jauhnya. Chu Tian Sheng sudah lama mengharapkan hasil ini. Ekspresinya tidak berubah saat dia dengan tenang bertanya, apakah kamu yakin Ji Ling sudah mati? Diakon Balai Disiplin menganggup dan berkata, bawahan ini pasti. En, itu bagus. Chu Tian Sheng menganggup dan berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh, masalah ini sudah selesai. Kamu boleh mundur. Diakon Disiplin Hall dengan cepat membungkuk dan minta diri dari aula. Setelah beberapa saat, Chu Tian Sheng bergumam dengan suara rendah, akhir ini tepat. Ji Ling sudah mengetahui rahasia Sekte kita. Bagaimana saya bisa membiarkannya hidup? Jelas, dia sudah berniat untuk membunuh Ji Ling ketika dia memerintahkannya untuk mengeluarkannya dari Sekte tersebut. Di sore hari, langit gelap. Di hutan lebih dari 10 km jauhnya dari Sekte Pilar Langit, mayat Ji Ling masih tergeletak di rerumputan. Darah di rerumputan sudah mengeras. Mayat Ji Ling juga dingin dan berangsur-angsur menjadi kaku. Tidak jauh di dalam hutan, beberapa raungan rendah binatang terdengar dari waktu ke waktu. Jelas, binatang buas mendekat. Tidak ada keraguan bahwa mayat Ji Ling akan menjadi makan malam binatang buas saat malam tiba. Tetapi pada saat ini, angin hitam tiba-tiba bertiup dari hutan, dan dua bola kabut hitam muncul dari udara tipis. Swosh, swosh. Dua sosok tinggi berjubah hitam muncul dari udara tipis di hutan. Tubuh mereka diselimutiki hitam kabur. Mereka adalah putri komando bulan darah dan imam besar suku iblis. Mereka diam-diam melewati hutan dan tiba di samping mayat Ji Ling. Putri komando bulan darah merendahkan suaranya dan berkata, Menurut penyelidikan kami, anak ini pernah memasuki formasi penyegelan dengan cutian sheng. Dia seharusnya berguna bagi kita. Hai pries, dia baru saja meninggal belum lama ini. Bisakah kamu memeriksa apakah kamu dapat menggunakan teknik rahasia setan darah untuk mengekstraksi jiwanya? Imam besar mengulurkan tangannya. Telapak tangannya dipenuhi kabut hitam yang menyelimuti mayat Ji Ling. Dia sepertinya menggunakan beberapa teknik rahasia. Setelah beberapa saat, dia menatap putri komando bulan darah dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Kegembiraan melintas di mata putri komando bulan darah. Dia berkata dengan suara yang dalam, bahwa dia kembali. Kita harus menggunakan dia. Kemudian, Hai pries mengulurkan tangannya dan meraih mayat Ji Ling. Dia meninggalkan hutan dengan Blood Moon Commandery Princes dan berubah menjadi kabut hitam sebelum menghilang. Bab 137 Saat malam tiba, Ji Tian Xing meninggalkan Spirit Medicine Hall dan kembali ke Wind Cloud Courtyard. Dia baru saja mengunjungi Ji Ke dan mengobrol lama dengannya. Mengetahui bahwa nyawa ketidak dalam bahaya dan dia akan pulih setelah sebulan istirahat, dia akhirnya merasa lega. Setelah kembali ke Wind Cloud Courtyard, dia tidak berani tidur dan segera memasuki ruang rahasia untuk menyembuhkan dan mengolah. Lusa adalah akhir bulan dan Han Kyu Seng akan menguji alkimia semua orang. Ji Tian Xing telah dikurung di Gua Angin Gelap selama 10 hari dan tidak dapat berlatih alkimia. Dia sudah tertinggal di belakang murid-murid lainnya. Namun meski begitu, dia tidak mau menyerah pada ujian bulanan pertama Wind Cloud Courtyard dan masih ingin berpartisipasi dalam ujian lusa. Malam dengan cepat berlalu. Setelah satu malam kultivasi, luka-luka Ji Tian Xing telah banyak pulih dan kulitnya jelas membaik. Keesokan paginya, setelah mandi, dia meninggalkan Wind Cloud Courtyard dan menuju ke Grand Peace Palace. Meskipun dia belum pernah ke Grand Peace Palace selama 10 hari, dia telah dikurung di Gua Angin Gelap dan tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Sekarang dia telah mendapatkan kembali kebebasannya, hukuman penyapuan Han Kyu Seng belum berlalu. Dia jelas harus mengikuti aturan sekte dan terus menyapu Grand Peace Palace. Saat matahari terbit, Ji Tian Xing tiba di pintu masuk Grand Peace Palace. Pelayan pedang bisu yang menjaga pintu tidak melihatnya selama 10 hari dan tertegun saat melihat sosoknya. Ji Tian Xing hanya bisa menjelaskan kepada pelayan pedang sebelum dia diizinkan masuk. Setelah memasuki Grand Peace Palace, dia dengan sadar mengambil sapu dan keranjang bambu dan menyapu debu dan dedaunan di triple courtyar. Namun, dia hanya membersihkan sebentar ketika pintu ruang pil terbuka. Siang Uji membuka pintu dan berjalan keluar. Dia berdiri di bawah atap dan menguap. Meregangkan tubuhnya. Rambut putih dan janggutnya masih ternoda ampas obat. Ketika dia melihat Ji Tian Xing di halaman, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah dia sadar kembali, dia tertawa dan memarahi. Kamu bocah bau, kamu belum menyapu setengah bulan. Kenapa kamu kembali hari ini? Ji Tian Xing buru-buru menangkupkan tangannya dan membungkup padanya, lalu dia menjelaskan masalah itu secara singkat. Setelah Siang Uji mendengar ini, senyum di wajahnya menjadi semakin mengejek. Dia berkata sambil tersenyum, cek tes, kamu benar-benar sial. Kamu baru berada di sekte kurang dari sebulan, dan kamu sudah mengalami begitu banyak masalah. Kamu bahkan telah dikurung selama setengah bulan. Ji Tian Xing terdiam dan hanya bisa tersenyum pahit. Siang Uji menguap lagi dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Bocah cilik, karena kamu belum menyapu lantai selama setengah bulan, kamu harus melakukan beberapa pekerjaan untuk orang tua ini hari ini. Kamu tidak perlu menyapu lantai lagi. Pergi ke ruang pil dan bantu lelaki tua ini mengawasi obat di tungku pil. Jangan membuat kesalahan, atau lelaki tua ini akan memukulmu sampai mati. Orang tua ini begadang semalaman. Aku akan kembali ke kamarku untuk tidur sebentar. Kemudian, tanpa menunggu persetujuan Ji Tian Xing, dia kembali ke kamarnya untuk tidur dengan tangan di belakang. Ji Tian Xing mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Dia hanya bisa meletakkan sapu dan keranjang bambu dan memasuki ruang pil untuk menjaga tungku pil. Ada tiga tungku pil di ruang pil. Tungku pil perunggu di tengah, yang setinggi manusia, mengeluarkan asap hijau. Ada susunan di bagian bawah tungku yang terus-menerus memancarkan api yang berkobar. Dia tidak tahu obat apa yang ditempatkan di tungku pil, tetapi asap yang keluar membawa aroma rumput dan kayu yang kental. Apa yang perlu dilakukan Ji Tian Xing sangat sederhana. Dia hanya perlu mengawasi tungku pil dan memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Selama susunan di tungku pil tidak berhenti, api tidak akan padam. Ji Tian Xing duduk di sebelah tungku pil. Setelah menatapnya sebentar, dia merasa sedikit bosan. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa di atas meja di sudut, ada beberapa buku tua. Semua buku ini terkait dengan alkimia. Mereka membalik terbuka dan ditempatkan di atas meja. Ji Tian Xing mengambil salah satu buku kuno. Setelah membaca beberapa halaman, ekspresinya berubah dan sedikit kegembiraan melintas di matanya. Buku kuno ini berisi pengetahuan mendalam tentang alkimia. Murid sekte luar bahkan tidak bisa bersentuhan dengannya. Aku tidak menyangka lelaki tua itu akan meletakkan buku-buku berharga ini di atas meja begitu saja. Aku harus membaca lebih banyak ketika dia tidur. Akan sulit untuk melihatnya lagi di masa depan. Karena itu, dia duduk di depan meja dan membaca buku alkimia dengan cermat. Waktu berlalu dengan tenang. Tanpa sadar, setengah hari telah berlalu. Ji Tian Xing selesai membaca seluruh buku dan tidak merasa lapar atau lelah. Setelah membaca seluruh buku alkimia, pemahamannya tentang alkimia semakin dalam. Dia mendapatkan banyak wawasan dan pemikiran. Sebelumnya, dia masih memiliki banyak hal yang tidak dia mengerti tentang alkimia. Sekarang setelah masalah ini diselesaikan dengan mudah, dia tercerahkan. Tanpa disadari, keterampilan dan pengetahuan alkimia telah meningkat pesat. Pada siang hari, siang uji masih tidur di kamarnya. Dia belum menunjukkan wajahnya. Ji Tian Xing meletakkan buku itu dan mulai memikirkan isi ujian bulanan besok. Pemeriksaan bulanan adalah besok. Kita harus menyempurnakan pil akumulasi roh, pil biok hijau, dan pil pemelihara jantung. Sayang sekali saya belum pernah berlatih sebelumnya. Peluang kegagalan sangat tinggi. Ketika dia memikirkan hal ini, dia menjadi cemas dan khawatir. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kuali perunggu tidak jauh dari sana. Dia kemudian melihat lemari obat di sekitarnya. Tiba-tiba, sebuah ide berani muncul di benaknya. Orang tua itu memiliki kuali dan semua jenis tanaman obat. Kenapa aku tidak meminjam ruang alkimianya dan mencoba memurnikan ketiga pil itu? Momo ngomong, lelaki tua itu memiliki hati yang baik. Ketiga pil itu hanya tingkat unsur tingkat atas. Bahan-bahannya tidak semahal itu. Lelaki tua itu seharusnya tidak keberatan, kan? Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Jitiansing mengumpulkan keberaniannya dan mulai mencoba memurnikan pil. Dia mengikuti formula dari ketiga pil tersebut dan mengumpulkan semua bahan di lemari obat. Kemudian, dia mengaktifkan susunan kuali perunggu dan menggunakan truyuan fire miliknya untuk memanaskan kuali terlebih dahulu. Ketika semuanya sudah siap, dia mulai menyempurnakan pil akumulasi roh. Dia mengikuti urutan tetap dan menempatkan 12 tumbuhan ke dalam kuali. Tanpa sadar, satu jam telah berlalu. Pil akumulasi roh harus siap. Namun, ketika Jitiansing membuka tutup kuali, dia mencium bau gosong. Ketika dia membuka kuali, dia menemukan bahwa tidak ada pil di dalam kuali. Hanya ada tumpukan abu hitam. Uh, percobaan pertamaku untuk memurnikan pil dan aku benar-benar gagal. Untungnya tidak ada yang melihatnya. Kalau tidak, itu akan sangat memalukan. Jitiansing sedikit malu. Dia buru-buru membersihkan abu hitam di kuali. Namun, siang uji datang ke ruang alkimia. Dia bersandar di pintu dan menatapnya dengan senyum dingin. Bahan-bahan di ruang alkimia sudah benar. Langkah-langkahnya juga benar. Tapi kamu lupa mengendalikan apinya. Kamu idiot. Kamu hanya tahu bagaimana mengikuti instruksi. Bagaimana kamu bisa berhasil memperbaiki pil. Tubuh Jitiansing bergetar dan dia berbalik untuk melihat ke pintu. Melihat siang uji, dia buru-buru mengeluarkan senyum canggung. Senior, kenapa kamu bangun? Apakah kamu tidak akan tidur lebih lama? Senyum dingin di wajah siang uji semakin dalam saat dia memarahi. Orang tua ini bisa mencium bau sesuatu yang terbakar dari tiga kamar jauhnya. Bagaimana saya bisa tidur? Huff. Saya khawatir jika saya tidur lebih lama, Anda akan membakar semua ramuan saya seperti kayu bakar. Bab 138. Meskipun nada suara siang uji tidak ramah dan dia bahkan memarahi Jitiansing. Tetapi Jitiansing menyadari bahwa lelaki tua itu tampaknya tidak berniat menghentikan atau menyalahkannya. Dia memikirkan kembali apa yang dikatakan lelaki tua itu dan langsung mengerti alasan kegagalannya. Jadi itu karena aku tidak mengendalikan apinya dengan benar dan mengubah pil itu menjadi abu. Pada saat ini, siang uji berjalan ke sudut dan duduk di atas meja, menatap Jitiansing. Itu hanya spirit Nourishing Pil. Jika kamu tidak bisa melakukannya hari ini, jangan pernah berpikir untuk keluar dari Great Un Palace. Berat, pasang telingamu dan dengarkan baik-baik. Dibutuhkan satu jam untuk membuat spirit Nourishing Pil. Ada empat tahap di mana Anda perlu mengendalikan api. Ketika guru Xuanming memasuki kuali, Anda perlu mengendalikan api yang lembut. Saat Ai Song Zi memasuki kuali, kamu perlu mengendalikan api bela diri. Meskipun sikap siang uji mendominasi dan nadanya menghina dan mengejek. Namun, Jitiansing masih berterima kasih padanya dan mendengarkan nasihatnya dengan penuh perhatian. Setelah mendengarkan, dia membersihkan kuali dan mulai membuat pil lagi. Kali ini, dia ekstra hati-hati dan mengingat setiap langkah prosesnya. Dia mengikuti instruksi siang uji dan mengendalikan api di kuali pada saat yang genting. Tanpa sadar, satu jam lagi telah berlalu dan spirit nourishing pil harus keluar dari kuali. Jitiansing sedikit gugup dan perlahan mengangkat tutup kuali. Aroma obat yang samar tercium dan langsung mengangkat semangatnya. Dia melihat ke bawah dan melihat pil hijau muda tergeletak di pola susunan di bagian bawah kuali. Selesai. Aku akhirnya berhasil. Wajah Jitiansing penuh dengan senyuman saat dia bergumam. Siang uji sedang memegang labu hijau dan minum. Mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan cemberut. Dengan bimbingan seorang Grandmaster seperti saya, jika Anda masih tidak bisa melakukannya, maka Anda sebaiknya bunuh diri. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraih kuali. Bahkan dari jarak belasan meter, dia menangkap spirit nourishing pil di dalam kuali dan melihatnya. Iya, ini adalah pil origin grade kelas atas dan memiliki tiga pola. Hampir tidak bisa dilewati. Setelah mengatakan itu, cincin jempol hitam di jempolnya memancarkan cahaya putih, dan spirit nourishing pil dimasukkan ke dalamnya. Jitiansing menatap kosong sejenak sebelum dia bertanya dengan ragu, senior, apa maksudmu dengan tiga pil veins? Siang uji meliriknya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, pembuluh darah pil. Hanya jika pilnya transparan dan hasiat obat pilnya tinggi barulah akan muncul. Semakin banyak urat pil, semakin tinggi kualitas pilnya. Jitiansing tiba-tiba tercerahkan. Dia menganggup dan berkata, murid mengerti. Prinsip ini seperti menempa. Pola awan hanya akan muncul pada bilahnya jika kualitas pedangnya tinggi. Di sisi lain, pedang dengan bilah datar dan halus tanpa tanda apapun biasanya hanyalah barang biasa. Baru saat itulah siang uji mengungkapkan senyum puas. Dia menganggup dan berkata, N, kamu tidak sebodoh itu. Kamu mengerti begitu cepat. Jitiansing tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dalam hatinya, dia berpikir, jika memang begitu, maka kunci ujian di akon Han adalah pil Vains. Pada dasarnya, setiap orang dapat berhasil memurnikan tiga pil Origin Great, yang semuanya adalah pil Origin Great kelas atas. Jika Anda ingin membedakan antara yang baik dan yang buruk, Anda harus melihat jumlah pil Vains. Selanjutnya, dia mencoba menyempurnakan Spirit Nourishing Pil lagi. Kali ini, dia bahkan lebih fokus dan serius. Setelah setengah jam, Spirit Nourishing Pil disempurnakan. Itu sebenarnya memiliki empat pil Vains. Siang Uji mengulurkan tangan dan mengambil pil itu. Dia melihatnya sejenak sebelum memasukkannya kembali ke cincin ibu jarinya. N, tidak buruk, tidak buruk. Kamu memiliki bakat untuk alkimia. Jangan kembali ke Wind Cloud Courtier. Tetaplah di sini bersamaku dan jadilah bocah alkimia. Jitiansing tidak mengatakan apa-apa. Dia pura-pura tidak mendengarnya dan terus menyempurnakan pil Giyok Hijau. Dengan pengalaman alkimia sebelumnya, dia berhasil menyempurnakan pil Emerald Jade untuk pertama kalinya. Namun, hanya satu pola pil yang muncul. Siang Uji memberinya beberapa petunjuk di samping. Dia mencoba untuk kedua kalinya dan akhirnya menaikkan jumlah pil Vains menjadi tiga. Di luar jendela, matahari sudah terbenam. Menurut tradisi, Jitiansing harus meninggalkan Grand Peace Palace saat ini. Namun, Siang Uji tidak mengusirnya dan dia juga tidak ingin pergi. Dia terus menyempurnakan pil pemelihara jantung. Pertama kali dia memurnikan pil pemelihara jantung, ada masalah dengan tekniknya. Dia gagal dan ramuannya berubah menjadi abu hitam. Dia sangat malu. Siang Uji juga dengan marah memarahinya. Namun, setelah memarahinya, Siang Uji masih menunjukkan kesalahannya dan memberinya beberapa petunjuk. Jitiansing mencoba untuk kedua kalinya dan akhirnya berhasil menyempurnakan pil pemelihara jantung dengan dua pil Vains. Dia tidak puas dengan ini dan mencoba lagi. Setelah menghabiskan hampir dua jam, dia akhirnya memurnikan pil pemelihara roh dengan empat vena pil. Saat ini, malam sudah tiba. Itu sangat terlambat. Jitiansing ingin melanjutkan. Dia ingin berlatih beberapa kali lagi untuk memastikan bahwa dia bisa lulus ujian besok. Namun, Siang Uji dengan marah memarahinya dan mengusirnya keluar dari ruang alkimia. Nak, apakah kamu kecanduan bermain? Apakah Anda memperlakukan ruang alkimia orang tua ini sebagai tempat latihan Anda? Kau menyianyiakan begitu banyak bahan orang tua ini. Orang tua ini merasa perlu menghukumu dengan menyapu lantai sebulan lagi. Tanpa menunggu Siang Uji selesai berbicara, Jitiansing menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Dia berlari keluar dari Grand Peace Palace seperti gumpalan asap. Ketika Jitiansing kembali ke halaman badai, hari sudah larut malam. Keesokan paginya, Aula Utama Storem Kourtyard berdering dengan suara bel pertemuan. Jitiansing telah menyelesaikan kultifasinya dan keluar dari ruang rahasia. Ketika dia mendengar bel, dia segera bergegas ke Aula Utama. Saat memasuki Aula Utama, Han Kyu Seng dan Du Wu tidak ada di sana. Namun, beberapa murid sudah tiba. Murid-murid itu tidak melihat Jitiansing selama lebih dari 10 hari. Mereka sudah mendengar tentang perselisihan internal antara Jitiansing dan Jiling. Meski kebenarannya sudah terungkap kemarin, Jiling dikeluarkan dari sekte dan Jitiansing terbukti tidak bersalah. Namun, tatapan para murid yang memandang Jitiansing masih dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Terutama si Jing Cheng dan Yi Mo. Mereka sudah lama membenci Jitiansing. Saat ini, mereka berdiskusi seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Haha, Jitiansing anak itu dipenjara di Gua Angin Gelap selama lebih dari 10 hari. Ku rasa otaknya tidak normalkan. Jika kamu bertanya padaku, kita pasti harus menjauh dari orang-orang dari negara kecil seperti Kerajaan Langit Cerah. Mereka pergi ribuan mil untuk datang ke sekte. Tidak hanya mereka tidak bersatu dan saling membantu, mereka bahkan bersekongkol melawan satu sama lain dan mengatur satu sama lain. Kita harus waspada terhadap penjahat berbahaya yang hanya tahu cara bertarung di antara mereka sendiri. Kata Yi Mo Sinis sambil menatap Jitiansing dengan mencibir. Matanya penuh dengan penghinaan. Si Jing Cheng juga mengangguk setuju. Dengan wajah penuh penghinaan, dia berkata, ya, terutama Jiling itu. Dia bahkan ingin membunuh keponakannya sendiri. Sungguh kejam. Untungnya, dia dikeluarkan dari sekte. Kalau tidak, kita semua akan gelisah. Orang dahulu mengatakan bahwa bukit tandus dan sungai yang bergolak memiliki orang-orang yang sulit diatur. Saya pikir ini benar. Orang-orang dari kerajaan langit cerah tercelah, jahat, munafik, dan menjijikan. Bab 139 Yi Mo dan Si Jing Cheng menyanyikan lagu yang sama, mengutuk pohon murbei dan pohon belalang. Murid-murid lain memandang dengan dingin. Mereka memandang Jitiansing dengan ejekan, menikmati kemalangannya. Wajah Jitiansing tiba-tiba menjadi suram. Dia menatap Yi Mo dan Si Jing Cheng dengan mata dingin. Kalian berdua hanya tahu bagaimana mengkritik orang lain di belakang mereka. Apakah kalian memiliki wajah untuk mengkritik orang lain dengan perilaku tercelah seperti itu? Lagi pula, hari ini adalah ujian akhir bulan. Kalian berdua melompat-lompat seperti badut. Apakah kamu tidak takut gagal ujian dan ditertawakan orang lain? Wajah Yi Mo dan Si Jing Cheng tiba-tiba berubah. Mereka menatap Jitiansing dengan marah. Nak, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu memarahi kami? Huh, Anda terkunci di gua angin gelap selama lebih dari 10 hari. Anda masih berani mengikuti ujian. Saya khawatir Anda bahkan belum belajar cara memurnikan pil. Ketika kamu gagal dalam memurnikan pil, kamu akan dimarahi di depan umum oleh Dekan Han. Mari kita lihat apakah kamu masih memiliki wajah untuk tetap tinggal di Win Cloud Courtier. Jitiansing memandang mereka berdua dari sudut matanya dan mencibir dengan jijik. He he, meskipun keterampilan alkimia saya biasa saja, saya masih jauh lebih baik daripada kalian berdua sampah yang hanya tahu cara berbicara. Apa yang paling dibanggakan oleh Yi Mo dan Si Jing Cheng adalah bahwa pencapaian mereka dalam alkimia melampaui murid-murid lainnya. Dimarahi oleh Jitiansing di depan umum, keduanya sangat marah. Wajah mereka pucat pasti. Jitiansing, kamu mencari kematian. Anak laki-laki, saya pikir Anda bosan hidup. Ketika mereka berdua selesai berbicara, dua murid lainnya masuk ke aula. Salah satunya adalah Ni Hao. Ni Hao melihat Jitiansing dan dengan cepat berjalan mendekat. Dia menyapanya dengan senyuman dan bertanya tentang situasinya dengan prihatin. Melihat wajah marah Yi Mo dan Si Jing Cheng, dia menduga bahwa keduanya memiliki konflik dengan Jitiansing. Oleh karena itu, dia menepuk undak Jitiansing dan menghiburnya dengan senyuman, kakak Ji, jangan pedulikan mereka. Jangan merusak suasana hatimu. Jitiansing menganggup dan berkata, itu benar. Dua anjing gila secara acak menggigit orang. Saya tidak bisa membalas. Lagi pula, saya manusia. Ni Hao terkekeh dan melirik Yi Mo dan Si Jing Cheng dengan tatapan lucu. Wajah Yi Mo dan Si Jing sangat marah. Mereka tampak seperti menggertakkan gigi, tetapi mereka tidak berani melakukan apapun di tempat. Lagi pula, Han Kiao Sheng dan Du Wu sudah tiba di pintu masuk aula. Di belakang kedua diaken itu, ada seorang murid berjubah hijau mengikuti di belakang mereka. Ketika Jitiansing melihat orang ini, dia tercengang dan wajahnya menjadi muram. Karena murid berjubah hijau ini sebenarnya adalah Lu Mingyang. Han Kiao Sheng dan Du Wu melewati aula utama dan berdiri di kursi kepala. Ketika semua murid telah tiba dan tenang, Han Kiu Sheng mengumumkan dengan serius, semua orang tahu bahwa Ji Ling telah dikeluarkan dari sekte kita. Mulai hari ini dan seterusnya, Lu Mingyang akan bergabung dengan Akademi Awan Angin kita. Dia akan berkultivasi dan belajar dengan semua orang. Han Kiao Sheng hanya memberikan pengantar sederhana. Dia tidak menyebutkan bahwa Lu Mingyang dibuang ke sekte luar dan datang ke Akademi Awan Angin. Setelah memperkenalkan Lu Mingyang, dia mengumumkan, hari ini adalah hari terakhir setiap bulan. Ini juga merupakan hari penilaian akhir bulan untuk Akademi kami. Pada bulan ini, semua orang telah mempelajari Dao of Alchemy dengan cermat. Sebentar lagi, saya akan memeriksa hasil studi Anda dan melihat apakah Anda telah belajar dengan rajin. Setelah mengatakan ini, dia membagi sepuluh murid menjadi dua baris dan duduk di seberang ola utama. Du Wu juga mengeluarkan sepuluh tungku pil dari cincin ibu jari hitamnya dan bahan untuk memurnikan tiga jenis pil. Dia membagikannya kepada semua orang. Ketika semua orang sudah siap, Han Kiao Sheng dengan keras mengumumkan, mulai sekarang, Anda akan menyempurnakan pil akumulasi roh, pil giyok hijau, dan pil pemelihara jantung. Batas waktunya adalah empat jam. Jika kamu tidak berhasil setelah batas waktu, kamu akan dianggap gagal. Kegagalan akan dihukum. Setelah empat jam, saya akan memeringkat Anda berdasarkan kualitas pil yang Anda saring. Setelah Han Kiao Sheng selesai berbicara, penilaian secara resmi dimulai. Ji Tian Xing sama dengan sembilan murid lainnya. Dia tidak berani membuang waktu. Dia dengan sepenuh hati membenamkan dirinya dalam menyempurnakan pil. Meskipun dia sedang terburu-buru, dia sama sekali tidak sabar. Dia pertama kali memeriksa dan membersihkan tungku pil tembaga. Setelah menghilangkan beberapa kotoran di tungku, dia mengaktifkan True Fire Array di dalam tungku. Telapak tangannya ditekan ke tungku. Dia terus menuangkan esensi sejatinya ke dalam tungku, mendesak susunan untuk melepaskan api sejati. Setelah True Fire stabil, tungku dipanaskan terlebih dahulu. Baru saat itulah dia menempatkan ramuan ke dalam tungku selangkah demi selangkah. Dia ingat langkah-langkah alkimia. Dalam benaknya, dia mengingat instruksi siang uji. Dia secara metodis mulai menyempurnakan pil akumulasi roh. Murid-murid lainnya juga sama. Wajah mereka penuh konsentrasi dan gerakan mereka sangat cepat. Han Kiao Sheng dan Du Wu berdiri di ujung meja. Mereka menatap 10 murid dan diam-diam mengamati mereka. Waktu diam-diam berlalu. Dua jam berlalu dengan cepat. Setelah dua jam pengamatan, kedua diaken itu juga melihat beberapa petunjuk. I Mo dan Si Jing Cheng, yang lahir di keluarga alkimia, memiliki pencapaian tertinggi dalam alkimia. Gerakan mereka sederhana dan halus. Jelas bahwa mereka memiliki banyak pengalaman. Adapun murid-murid lainnya, meskipun gerakan mereka sedikit cemas dan canggung, mereka juga sudah mulai. Jelas bahwa mereka telah belajar dan berlatih. Penampilan Jitian Xing mengejutkan Han Kiao Sheng dan Du Wu. Keduanya mengira Jitian Xing, yang telah dipenjara di Gua Angin Gelap selama lebih dari 10 hari, tidak akan bisa berlatih alkimia. Kemungkinan besar dia tidak akan bisa lulus penilaian. Namun, mereka melihat bahwa gerakan Jitian Xing sangat terampil. Teknik dan langkah alkimianya juga sangat pintar. Seolah-olah dia telah diajar oleh seorang ahli. Keduanya diam-diam saling memandang dan melihat senyum di mata masing-masing. Kemudian, pandangan mereka tertuju pada Lu Mingyang. Ekspresi Lu Mingyang sedikit cemas. Matanya mengandung jejak kebingungan. Dia sedang memurnikan pil sambil belajar. Melihat posturnya, terlihat jelas bahwa dia belum pernah berlatih alkimia sebelumnya. Namun, Han Kiao Sheng dan Du Wu sudah menduga bahwa dia akan tampil sangat buruk. Dia baru saja memasuki Wind Cloud Courtiar. Keduanya sudah memiliki jawaban di hati mereka. Dalam penilaian akhir bulan ini, Lu Mingyang pasti berada di bawah. Tanpa sadar, batas waktu 4 jam sudah hampir habis. Ketika masih ada setengah jam sampai tenggat waktu, si Jing Cheng adalah orang pertama yang menyelesaikan pemurnian pil ketiga. Dia akhirnya menghela nafas lega. Dia diam-diam melihat murid-murid lainnya. Melihat bahwa mereka semua telah menyelesaikan tugas mereka, dia tidak bisa menahan senyum sinis. Tidak lama kemudian, Yi Mo juga selesai memurnikan pil pemelihara jantung ketiga. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat yang lain. Melihat bahwa si Jing Cheng telah menyelesaikan tugasnya dan menatapnya dengan senyum tipis, dia tidak bisa menahan cemberut dan mengungkapkan sedikit permusuhan. Jelas bahwa mereka berdua mengabaikan murid-murid lainnya dan memperlakukan satu sama lain sebagai pesaing. Setelah 100 napas waktu, Yi Tian Xing juga berhenti memurnikan. Wajahnya mengungkapkan senyum puas. Butir-butir keringat bisa dilihat di dahinya. Wajahnya juga sedikit pucat. Lagi pula, dalam 4 jam terakhir, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memurnikan pil. Esensi sejati dan energi mentalnya telah banyak dikonsumsi. Namun, dia yakin bahwa 3 pil yang baru saja dia sempurnakan memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada yang telah dia sempurnakan di Great Peace Palace kemarin. Bab 140. Batas waktu 4 jam akhirnya berakhir. 9 murid berhenti dan menarik tangan mereka, mengakhiri proses pemurnian. Hanya Lu Mingyang yang berkeringat deras dan masih mengotak atik kuali. Han Kiyuseng mengetuk meja dengan jarinya dan berkata dengan suara yang dalam, waktu habis. Sekarang, keluarkan pil yang baru saja kamu saring dan serahkan ke Dekendu. Aku akan menilai kualitas dan peringkatmu. Jitiansing dan 8 murid mengeluarkan pil yang mereka saring dan menyerahkannya kepada Du. Hanya Lu Mingyang yang duduk di tempat dengan sedih dan menatap kuali dengan muram. Asap hitam masih mengepul dari kuali dan bau terbakar terus-menerus keluar. Beberapa murid yang lebih dekat dengannya tidak bisa menahan tawa. Segera setelah itu, Du Wu menyerahkan pil pertama kepada Han Kiyuseng. Ada total tiga pil dalam batch ini. Han Kiyuseng mengambil pil dan mengamatinya dengan hati-hati sebelum mengumumkan hasilnya. Lei Jin Hong berhasil memurnikan tiga pil. Pil akumulasi roh memiliki satu pola, pil biok hijau tidak memiliki pola, dan pil pemelihara jantung memiliki satu pola. Ada total tiga pil dengan dua pola. Ketika dia mendengar kata-kata Han Kiyuseng, murid bernama Wei Jin Hong tertegun dan mengungkapkan ekspresi bingung. Dia bukan satu-satunya. Murid-murid lainnya juga tercengang dan menatap Han Kiyuseng dengan bingung. Hanya Jitian Sing, Si Jing Cheng, dan Yi Mo yang tetap tenang, seolah-olah mereka memiliki kartu di lengan baju mereka. Han Kiyuseng mengalihkan pandangannya ke semua orang dengan ekspresi bermartabat dan berkata dengan suara yang dalam, melihat wajahmu yang bingung, kamu pasti ingin bertanya padaku apa arti pola pil, kan? Meskipun para murid tidak berbicara, mereka semua diam-diam mengangguk. Han Kiyuseng melirik Si Jing Cheng dan membuka mulutnya untuk berkata, Si Jing Cheng, jelaskan kepada mereka apa arti tanda pil. Diberi nama oleh Han Kiyuseng, Si Jing Cheng mengungkapkan senyum puas seolah-olah dia telah menerima kehormatan besar. Dia buru-buru berdiri dan berkata dengan percaya diri, yang disebut pola pil adalah pola pada permukaan pil. Semakin tinggi kualitas pil, semakin banyak pola pil yang ada. Han Kiyuseng menganggup dan memberi isyarat agar dia duduk sebelum menguliahi semua orang. Apakah kamu mengerti sekarang? Saya membiarkan Anda mencoba memurnikan pil tetapi tidak menjelaskan pola pil kepada Anda karena saya ingin Anda belajar dan belajar. Dari mengidentifikasi tanaman obat dan meresetkan hingga memurnikan pil hari ini, saya selalu mengajari Anda setengahnya dan membiarkan Anda mempelajari setengahnya sendiri. Beginilah cara saya melatih Anda. Aku tidak menyangka kamu masih belum mengerti. Kamu benar-benar mengecewakanku. Beberapa murid yang ditegur langsung terlihat malu dan menundukkan kepala ketakutan dan gentar. Kemudian, Han Kiyuseng mengambil pil kedua dan mengamatinya sebentar. Ulisan berhasil membuat tiga pil dengan total tiga pembuluh darah. Kemudian, angkatan ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Han Kiyuseng juga mengumumkan hasil keempat murid secara bergiliran. Di Bufan telah berhasil memurnikan tiga ramuan dengan total dua urat ramuan. Gu Jian Ming hanya berhasil membuat dua pil dengan total satu pola pil. Ni Hao telah berhasil meramu tiga pil dengan total empat urat pil. Kamu. Hasil dari ke-enam murid ini biasa-biasa saja di mata Han Kiyuseng, yang dengan performa terbaik hanya mampu menyempurnakan empat pola pil. Selanjutnya, itu adalah pil ketujuh. Setelah mengamati sebentar, ekspresi Han Kiyuseng melembut dan dia berkata dengan nada puas, Yi Mo berhasil memurnikan tiga pil dengan delapan pola. Mendengar ini, Si Jing Cheng, yang awalnya gugup, tiba-tiba menghela nafas lega dan menunjukkan senyum bangga. Benar saja, setelah Han Kiyuseng mengamati pil ke-delapan, dia mengumumkan, Si Jing Cheng berhasil memurnikan tiga pil dengan sembilan pola. Wajah Yi Mo langsung menjadi gelap. Dia memandang Si Jing Cheng dengan enggan dan matanya dipenuhi amarah. Wajah Si Jing Cheng penuh dengan senyuman. Dia berseri-seri dengan suka cita dan memiliki sikap sombong. Meskipun hasil Ji Tian Xing dan Lu Ming yang belum diumumkan, dia sudah memiliki kemenangan di tangannya. Dia berpikir bahwa dia akan menang tanpa keraguan. Sejauh yang dia ketahui, baik Lu Ming Yang maupun Ji Tian Xing tidak pernah berlatih pemurnian pil. Mereka akan berterima kasih kepada surga jika mereka berhasil memperbaiki tiga pil. Mereka pasti tidak akan mengungguli dia. Bagi Si Jing Cheng, hadiah dermawan dari tempat pertama adalah miliknya. Pada saat ini, giliran Lu Ming Yang Han Kiyuseng melihat pil yang pecah dan setumpuk abu hitam di atas meja dan tidak bisa menahan cemberut. Dia berkata tanpa ekspresi, Lu Ming Yang gagal dalam ujian. Dia hanya mengatakan beberapa kata dan tidak berkomentar. Beberapa murid semua menunjukkan senyum mengejek, diam-diam menilai Lu Ming Yang, mata mereka agak main-main. Terutama Si Jing Cheng. Dia tidak hanya mengungkapkan senyum menghina, dia tidak bisa menahan bibirnya seolah-olah dia sangat meremehkan Lu Ming Yang. Pil terakhir, ini milik Ji Tian Xing. Han Kyu Seng mengambil tiga pil di atas meja dan mengamatinya satu per satu. Ketika dia melihat pil akumulasi roh pertama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan melirik Ji Tian Xing dengan tatapan terkejut. Kemudian, dia meletakkan pil akumulasi roh dan mengambil pil giyok hijau kedua. Ketika dia melihat pola di permukaan pil giyok hijau, matanya berkilat dan dia semakin terkejut. Ketika sampai pada pil pemelihara jantung ketiga, matanya tiba-tiba melebar dan dia menatap Ji Tian Xing dengan wajah penuh kejutan. Melihat ekspresi dan reaksinya, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Semua murid dia olah melihat reaksi Han Kyu Seng. Beberapa murid mengungkapkan ekspresi ragu dan diam-diam menilai Ji Tian Xing. Hanya ekspresi si Jing Cheng yang berubah dan dia sama-sama memiliki firasat buruk. Dia melirik Ji Tian Xing dengan mata penuh kewaspadaan dan permusuhan. Meskipun dia menduga bahwa Ji Tian Xing mungkin telah mencapai hasil yang luar biasa, itulah mengapa Dekan Han sangat terkejut. Tetapi logika mengatakan kepadanya bahwa itu sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang pria yang dikurung di gua angin hitam selama lebih dari 10 hari dan tidak punya waktu untuk belajar alkimia mengungguli dia, seorang jenius yang mahir dalam alkimia. Pada saat ini, emosisi Jing Cheng sangat rumit dan dia agak gelisah. Dia menatap Han Kyu Seng dan sarafnya tegang saat dia menunggu hasilnya. Akhirnya, Han Kyu Seng mengungkapkan wajah penuh senyum dan berkata dengan nada bersyukur, Ji Tian Xing berhasil memurnikan 3 pil dengan total 12 pola pil. Ketika suaranya jatuh, aula itu langsung sunyi. Semua murid melebarkan mata mereka dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Terutama si Jing Cheng, yang tercengang seperti ayam kayu dan membatu. Dia baru sadar kembali setelah beberapa saat dan menggeram dengan marah, itu tidak mungkin. 12 pola pil. Mungkinkah setiap pilnya mencapai 4 pola? Dia tidak mahir dalam alkimia dan bahkan dikurung di gua angin hitam selama setengah bulan. Dia tidak punya waktu untuk berlatih sama sekali. Bahkan seorang jenius seperti saya yang mahir dalam alkimia tidak dapat memperbaiki setiap pil menjadi 4 pola. Emosisi Jing Cheng sangat terkejut dan marah sehingga dia kehilangan suaranya dan meraung agar semua orang dapat mendengar dengan jelas. Ola segera menjadi tenang. Han Kyu Seng mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Si Jing Cheng. Meskipun Anda menyempurnakan pola 9 pil, hasil ini masih dianggap luar biasa. Tapi kamu terlalu sombong. Apakah kamu berani menyebut dirimu jenius dalam alkimia dengan hasil seperti itu? Jika Anda tidak percaya bahwa orang lain menyempurnakan 12 pola pil, datang dan lihat sendiri. Ekspresi Si Jing Cheng sangat jelek. Setelah ragu sejenak, dia bangkit dan berjalan ke sisi Han Kyu Seng dan mengambil tiga pil untuk diamati dengan cermat. Ketika dia melihat dengan jelas bahwa memang ada 12 pola pil dalam tiga pil itu, wajahnya menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Ji Tian Sing dan melihat bahwa Ji Tian Sing juga menatapnya dengan senyum dingin, matanya penuh penghinaan. Si Jing Cheng tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Ji Tian Sing kepadanya sebelum ujian dimulai. Penghinaan Hasil ini bukan hanya merupakan pukulan besar baginya, tetapi juga merupakan penghinaan yang parah. Diumumkan bahwa cerita masih akan berlanjut, tapi lanjutan season berikutnya ada di portal Kita, maaf atas ketidaknyamanannya, jangan pusing bos ya. Ingat, selamat menikmati.